Setelah membunuh, apakah seseorang tidur dengan nelap? Setelah membunuh, apakah seseorang tidak bersedih? Apakah satu hal, oh Gotama, yang pembunuh hanya engkau setujui? Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidur dengan nelap Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak bersedih Pembunuhan kemarahan, oh Brahmana Dengan akar beracun dan ujuk bermadu Ini adalah pembunuhan yang dipuji oleh para mulia Karena setelah membunuh itu, seseorang tidak bersedih Marah adalah salah satu faktor mental yang merusak Dia bersifat menghasut siapa saja yang dipengaruhinya Mulai dari rasa tegang, wajah memerah Darah seolah mengalir deras, dan sebagainya Ketika seseorang batinya dikuasai kemarahan Maka dia tidak dapat melihat dengan jelas Masalah yang sedang terjadi Karena pikirannya didominasi oleh emosi negatif Sehingga logikanya tidak berfungsi dengan baik Selain menyebabkan sakit mental Kemarahan yang berlangsung lama Akan membuat pelakunya mengalami persoalan pada jasmani Menurut buku The Healing and Diseases Marah atau dendam Menyebabkan imunitas tumbuh mati Disitulah bermula awal segala penyakit muncul Seperti kolesterol tinggi Darah tinggi Jantung Rematik Artititis Stroke Dan lainnya Dosa carita Itulah kata yang cocok dalam bahasa Pali Untuk menggambarkan seorang yang memiliki sifat pemarah Kalau kita tidak dapat mengendalikan kemarahan Maka kita yang akan dikendalikan kemarahan Penyebab kemarahan Marah sekecil apapun kadarnya Muncul karena faktor fisik atau mental Marah yang dipicu oleh faktor fisik Misalnya Karena kerja berlebihan Kelelahan Perubahan hormon dalam tubuh misalnya Wanita yang mengalami menstruasi Atau ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi Dan tidak diibangi dengan meminum air Hal itu pun dapat menimbulkan kemarahan Semua itu adalah contoh dari faktor fisik yang dapat menimbulkan kemarahan Kemudian kemarahan yang dipicu oleh mental Misalnya Tersinggung Memiliki konsep diri yang salah seperti rasa minder Selalu merasa direndahkan Sombong dan egois Juga menjadi penyebab kemarahan dan sebagainya Kemarahan juga dapat dipicu oleh trauma masa kecil Misalkan pernah mengalami kekerasan fisik pada masa kecil Perlakuan kasar orang tuanya Tidak mendapatkan kasih sayang Karena waktu masa kecil Atau karena beragai orang tua yang memarah Karena perceraian orang tua dan sebagainya Perlu diketahui Bahwa peran orang tua Kepada anaknya Memiliki peran vital bagi perkembangan emosi anak tersebut Jadi untuk memiliki keperibadian yang diinginkan Perlu memperhatikan banyak hal Sehingga menumbuhkan sifat mental yang sehat Siapakah korban pertama dari kebencian Di dalam diri kita masing-masing Ada bibit-bibit kebencian Dan juga ada bibit-bibit cinta kasih Jika bibit cinta kasih yang sering kita sirami Maka yang tumbuh adalah kasih sayang Belas kasihan Kedamaian Dan kebahagiaan Jika kita sering menyirami bibit kebencian Maka yang tumbuh subur adalah kemarahan Kejengkelan Dendam Mudah tersinggung Iri hati semakin menguasai diri kit Dan lain sebagainya Oleh karena itu Jika kita memelihara kebencian Di dalam diri kita Dan membiarkannya tumbuh subur Maka akan sangat berbahaya sekali Dalam hidup kita maupun orang lain Sebagian orang mungkin mengatasi kebencian ini Dengan tidak bijaksana Sehingga bukannya mengakhiri kebencian Tetapi malah memperbesar kebencian Laksana api yang disiram bensin Yang malah membuat api bertambah besar Umumnya orang yang menyelesaikan Atau mengatasi kebenciannya Dengan dua cara Yaitu dengan melampiaskan Dan menahan Dengan melampiaskan Akan menyakiti orang lain Dan dengan menahan Akan menyakiti diri sendiri Jadi kedua cara tersebut Tidak efektif Untuk mengakhiri kebencian Bahkan sebaliknya Kebencian akan bertambah Semakin parah Cara ketiga adalah Yang sesuai dengan Buddha Dharma Adalah dengan cara Cara melepaskan kebencian Cara melepaskan yang paling efektif Agar kebencian Kemarahan Dendam Bisa berakhir Jika kebencian kita pegang erat Yang akan menjadi korban oleh kebencian Adalah diri kita sendiri Seperti monyet Seperti monyet memegang Erat kacang kesukaannya Guru Agung Sang Buddha Menjelaskan Bahwa ada lima cara Untuk dapat melepaskan Kebencian Apabila muncul Dalam diri seseorang Satu Mengembangkan cinta kasih Ketika muncul kebencian Pada diri kita Terhadap orang lain Maka kita harus berusaha Mengembangkan cinta kasih Atau meta Dengan sebaik-baiknya Sehingga kebencian Pada orang tersebut Dapat dilepaskan Kebencian menahan Cinta kasih melepaskan Kebencian mencekik Cinta kasih membebaskan Kebencian membawa penyesalan Cinta kasih membawa kedamaian Kebencian menghasut Cinta kasih mendamaikan dan menenangkan Kebencian memecah belah Cinta kasih menyatukan Kebencian mengeraskan Cinta kasih melembutkan Kebencian menghalangi Cinta kasih menolong Melalui cara yang tepat Dan pemahaman benar Tentang akibat kebencian Dan manfaat cinta kasih Hendaknya selalu Mengembangkan cinta kasih Dua Mengembangkan belas kasih Jika muncul Kebencian terhadap Seseorang Atau siapapun Maka hendaknya kita Mengembangkan kasih sayang Sebaik-baiknya Sehingga yang muncul Bukanlah kebenci Tetapi yang muncul Adalah rasa kasihan Menghadapkan orang itu Bebas dari peneritaan Sehingga kebencian pada orang tersebut Dapat dilepaskan Tiga Mengembangkan UPK Jika muncul kebencian terhadap Seseorang Atau siapapun Maka kita hendaknya Mengembangkan Keseimbangan batin Atau UPK Dengan sebaik-baiknya Sehingga kebencian terhadap Orang tersebut Dapat dilepaskan Empat Tidak memperhatikan Dan tidak memikirkannya Jika muncul kebencian terhadap Seseorang Atau siapapun Maka kita harus Tidak memberikan Perhatian kepada Orang tersebut Atau memikirkannya Artinya Dengan tidak memikirkannya Kita tidak memberi Kesempatan kebencian berkembang Kita tidak menyiraminya Dengan cara memikirkannya Maka kebencian terhadap Orang tersebut Dapat dilepaskan Lima Merenungkan fakta Pemilikan karma Dari orang itu Jika muncul Kebencian terhadap Seseorang Atau siapapun Maka kita Seharusnya Mengarahkan Pemikiran kita Kepada fakta Nyata Tentang hukum karma Bahwa dia adalah Si pelaku Bagi karmanya sendiri Pewaris karmanya sendiri Lahir dari karmanya sendiri Berhubungan dengan karmanya sendiri Dan tergantung dari karmanya sendiri Apapun karma yang dia perbuat Baik atau buruk Kesanalah dia akan terbawa Dengan demikian Kebencian terhadap Orang tersebut Dapat dilepaskan Inilah lima cara efektif Dalam Buddha Dhamma Untuk mengakhiri Kebencian Dan dendam Dalam diri kita Dengan menggunakan Cara tersebut Di atas Diharapkan Kita semua Bisa mengakhiri Kebencian Yang sudah muncul Maupun yang akan Muncul Dalam diri kita Dengan cara Melepaskannya Semoga semua Makhluk hidup Berbahagia Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih